Intro Saudara, Mahkamah Agung mengadakan giat wisuda purna bakti untuk mengapresiasi paripurnanya pengabdian kedinasan dari pimpinan serta Hakim Agung dari Mahkamah Agung. Giat wisuda purna bakti kali ini diikuti oleh 31 mantan anggota Hakim Mahkamah Agung. Wisuda purna bakti yang diadakan di gedung Mahkamah Agung pada 16 Juni 2022 ini menadakan berakhirnya pengabdian dari 31 anggota Hakim Mahkamah Agung. 31 anggota Hakim ini yang terdiri dari pimpinan, Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc. Dari 31 anggota yang menjalani prosesi wisuda, turut serta di dalamnya adalah mantan Ketua Mahkamah Agung periode 2012 hingga 2020, Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Syarifuddin menyebut bahwa momentum purna bakti merupakan satu fase penting bagi seorang pengabdi negara karena merupakan sebuah pengingat bahwa mereka sudah menyelesaikan tugasnya dalam mengabdi. Bagi seorang api negara, momentum purna bakti merupakan salah satu fase terpenting dalam hidupnya. Sebagai penanda seseorang sudah sampai pada resmi ini, sehingga dia dengan selamat. Langkah yang diselesaikan purna bakti yang kita lansanakan hari ini merupakan rungkapan sukacita Makam Agung juga menyampaikan bahwa momen purna bakti ini merupakan bentuk rasa sukacita untuk merayakan jasa dari para pengabdi hakim agung untuk Indonesia. Raffi Desantra, Febri James, Kompas TV, Jakarta Raffi Desantra, Febri James, Kompas TV, Jakarta